Nabi s.a.w bersabda dalam hadis suhiri dan Abu Daud yang berbunyi kalau seandainya Musa dan Isa hidup di zaman sekarang kata beliau, di zaman beliau masih hidup maka pasti keduanya akan menjadi pengikutku ini teguran dan peringatan kepada ahli kitab artinya Nabi s.a.w mengatakan kalau Nabi kalian, wahai orang Yahudi Musa datang hidup sekarang dan Isa juga ada wahai orang orang Nasrani sekarang, jangankan kalian Nabi kalian akan jadi pengikutku berarti memang di sini Nabi Muhammad s.a.w adalah Nabi yang luar biasa bahkan umat Islam ini kalau ada yang ikut Tablik Akbar kemarin saya sempat diberatkan tentang fadilah umat ini di antara hadis yang mulia kata Nabi s.a.w tidak ada seorang umat pun sebelum kalian kecuali berharap akan menjadi bagian dari kalian, karena semua Nabi-Nabi mereka berkata nanti ada Nabi terakhir yang merupakan Nabi yang paling afdol dan lebih afdol daripada kami dan kalau kami hidup di zaman itu kami akan jadi pengikutnya hampir semua Nabi mengucapkan kalimat yang sama begitu pula dengan umatnya karena Nabi-Nya pada mengatakan dan nanti Nabi itu kalau kami pun hidup kami akan jadi pengikutnya dan umatnya adalah umat yang terbaik yang akan mendahului kalian masuk surga maka semua umat-umat Nabi sebelum kita berharap menjadi bagian dari kita saudaraku maka bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad SAW umat yang terbaik sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini semua yang syahadat kalian menyuruh kepada kebaikan apa yang Allah tuntun apa yang Allah ingin semua diterapkan dan kalian melarang dari kemungkaran pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah dan kalian beriman kepada Allah jadi kita ini adalah umat yang terbaik Nabi kita adalah Nabi yang terbaik